Kalau kita mau memperbaiki pemilu, kita harus memperbaiki partai politik. Iya. Mau memperbaiki partai politik artinya memperbaiki undang-undang partai politik. Karena yang dibayangkan hanya soal pengujian. Bahas MK selalu ada kucing. Hei. Marah mereka. Jangan bermain-main dengan masa jabatan sebenarnya. Kenapa, Pak? Negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan, itu negara-negara yang kalau menunda pemilu, pasti fix harus mengubah undang-undang dasar. Kopi, kopi. Halo para maling, mampus lu. Selamat datang di konten terbaik sejagat raya ini. Maling, mahmat keliling. Hanya di khas kreatif. Hari ini kami sudah kedatangan seorang alumni. Alumni Bapak Presiden. Karena beliau ini sekampus dengan Bapak Presiden. Tapi kalau dengan saya berarti alumni Yogyakarta. Kalau pemilpresnya jadi Anies versus Ganjar, UGM menang lagi loh. Berarti kami harus naikin Amin Rais. Untuk mewakili UMJ. Sudah datang bersama saya hari ini, Bang Zainal Arifin Mokhtar. Luar biasa. Makin gokil kan? Makin gokil kan tamu-tamu yang saya hadirkan di sini ya? Gokil sekali ya? Pakar tata, apa? Hukum tata negara loh ada di sini. Gokil pengertiannya itu yang beneran atau gokil yang keren? Yang beneran nanti kenal lagi kita. Masa tiba-tiba saya bilang sudah hadir bersama saya di sini. Orang gila. Tamu yang ODGJ kan gak enak. Oke Bang, Zainal sehat? Alhamdulillah. Gokil. Ini lagi sering-sering kan? Eh sekarang sehat itu harus ditambah sehat dan waras loh. Oh iya karena... Oh iya. Gak boleh tanya sekedar sehat. Iya tapi... Karena makin banyak orang gak waras. Gak waras berarti gak berakal sehat ya? Iya. Wah Presiden Akal Sehat belum-belum ke sini. Bang Rocky ngeruk. Iya, iya. Rocky ngeruk. Iya. Katanya kan Presiden Akal Sehat ya. Bang Zainal ini lagi... Lagi apa ya? Lagi sering berkutat dengan buku. Lagi sering berkutat dengan aturan-aturan. Karena isu-isu soal tata negara ini menjelang-menjelang tahun pemilu ini sangat menjadi makanan sehari-hari dari Bang Zainal. Bener kan? Ya biasanya orang hukum itu kan malah tumbuh makin sejahtera di tengah ketidakbaikan hukum kan. Wah biasanya kan begitu. Berarti senang dong kalau ketidakbaikan hukum. Maksud saya biasanya pengacara kan makin kisruh itu makin bagus. Oke. Tetapi kalau perkembangan hukum biasanya problem itu kan menjadi sarana untuk belajarnya kan. Ya. Bayangkan kalau tidak ada problem. Tidak buka buku lagi. Tidak ada, tidak ada orang buka buku dalam hidup begini saja. Tidak menganalisa pemikiran siapa, tidak menganalisa pemikiran siapa ya. Jadi justru semakin ada problem itu otak kita semakin terpakai dong. Ya, problem itu adalah anugerah. Tapi jangan sengaja bikin problem nih. Tapi ada orang sengaja bikin problem. Kita udah bahas tuntus dengan Bang Haris Asar keluar. Banyak orang-orang yang sengaja bikin problem. Soal yang gitu-gitu tuh. Yang bikin problem. Tapi sebelumnya nih, biar kita sendiri tidak berproblem hari ini. Bang mau minum apa Bang? Ini minum yang panas lah terserah. Ini sebenarnya termos ini gak ada isinya. Ini properti aja. Properti ya Bang. Kita disini jujur. Memang harus jujur kan? Jadi jujur ini termos gak ada isinya. Karena waktu itu ada bintang tamu. Datang ke sini namanya Budiman Sujat Miko. Saya kesiram air panas. Jadi karena saking emosinya saya. Kesiram air panas jadi saya putuskan untuk dikosongkan. Ya udahlah, terserah aja lah yang bisa diminum. Terserah ya. Yang bisa diminum. Oke. Enak-enak untuk mengenang Jogja atau ini biasanya teh. Boleh. Boleh. Panas, angkeringan, nasi kucing. Mantap. Gokil sekali. Sambil membahas ide-ide tiga periode. Itu makin panas itu. Makin panas. Makanya ini hangat aja. Makin panas minumannya. Ini hangat aja. Silahkan Bang. Nah. Sudah disiapin di belakang. Ini juga kopinya bukan kopi-kopi saset. Ini Starbucks ini. Kalau kopi saset berarti harus masuk iklan. Ya mereka ngomong belum-belum masuk. Ini kurang perusahaan makin kurang kode. Sekarang udah dikode-kode. Kita yang salah. Ngapain mereka masuk orang tiap episode udah ditayang disini. Ngapain mereka bayar lagi. Berarti saja. Iya. Kita yang salah. Terlalu baik kalian ini. Terlalu baik. Terlalu baik ya. Nah Bang Zainal kita masuk ke soal negara nih. Pusing saya yang pikir negara ini nih. Ada banyak. Apa ya mau dibilang ketidakpastian hukum. Tapi pasti. Berupa undang-undang. Kemudian mau bilang tumpang tindih aturan. Ya ada MK yang bisa mengikis aturan-aturan itu. Sehingga jelas penggunaannya gitu. Nah Abang melihat negara kita sendiri di tengah kondisi seperti ini tuh. Dari kacamata hukum seperti apa sih? Aturan-aturan yang ada. Kan begini ya. Sederhananya nih. Orang bilang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi negara hukum yang dimaksudkan kayak apa. Itu juga gak jelas sebenarnya. Apakah negara yang sekedar berdasarkan hukum. Atau negara yang hukum menjadi panglima. Oke. Kalau negara yang sekedar berdasarkan hukum. Pencuri di negara ini. Maling-maling di negara ini itu. Bukan maling yang ini? Bukan. Oke. Maling di negara ini itu. Menggunakan hukum untuk membenarkan kemalingannya. Cara dia memalingi. Itu yang sering disebut. Menjadi. Dalam tanda kutik. Buku-buku teori bilang autokratik. Legalism. Jadi dia membenarkan cara merampoknya. Cara merusaknya. Itu dengan membuat aturan hukumnya. Jadi sebenarnya ngerampok. Tapi jadi legal. Dengan legal. Legal. Karena ada aturannya. Iya. Jadi orang bilang Indonesia negara hukum. Saya sudah berdasarkan hukum. Beda misalnya. Kalau kita bilang negara hukum itu harusnya. Hukum adalah panglima. Dan tidak boleh ada orang yang merekayasa hukum. Untuk membenarkan tindakan. Beda tuh. Sensenya. Nah yang terjadi sekarang menurut saya di Indonesia. Itu adalah yang pertama tadi. Bahwa hukum dipakai untuk melegalkan segala cara. Hukum dipakai untuk melegalkan apa yang diinginkan. Khususnya ya kelompok kepentingan ya. Oligarki dong. Bisa oligarki. Bisa kelompok kepentingan. Bisa penguasa. Bisa siapapun. Ini secara tidak langsung. Abang mau bilang nih. Kalau kita pakai analogi maling tadi. Bahwa berarti maling-maling ini yang sebenarnya sedang membuat aturannya. Ya sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Maling ini tinggal apakah dia malingnya. Atau dia dipesan oleh para maling. Untuk membuat. Kalian pesan saya kan. Untuk gue gini. Para maling kan nama fans acara ini. Iya. Pecinta acara mamat keliling. Iya. Gitu. Jadi para maling kalian yang order ya. Saya untuk membuat. Kira-kira begitu lah. Jadi mereka kalau bukan misalnya ya. Kalau kita lihat dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja aja deh. Omnibus Law iya. Omnibus Law. Yang lebih keren disebut Omnibus Law. Kita bisa lihat Undang-Undang itu dibuat oleh Satgas. Yang sebagian besar isinya pengusaha kan. Oke. Satgasnya pengusaha. Oke. Anggota DPRnya juga kalau laporan Tempo kan 200 lebih. Iya. Dari anggota DPR adalah pengusaha. Jadi ya kalau sens Undang-Undangnya itu menguntungkan pengusaha, menekan buruk. Iya kelihatan betul. Berarti secara diobrol secara langsung dengan telanjang gitu. Bahwa ini memang terjadi seperti ini. Kita mengamankan beberapa sektor. Kita melakukan merubah A menjadi B untuk mengamankan kita. Itu dengan terbuka aja gitu. Persis. Karena kan yang penting adalah tindakannya itu legal. Oke. Dia tidak peduli bahwa substansinya itu tidak benar, tidak baik, tidak etis. Tapi yang penting kan bagi dia adalah legal. Ada aturannya. Oke. Makanya dia buat ini. Maksudnya parah banget dong Bang. Kalau secara... Banyak yang menggolongkan Indonesia memang sudah terjebak ke arah itu. Ada nggak celah untuk kita merubahnya gitu. Tidak menjadikan maling-maling ini sebagai pembuat aturan misalnya. Oke terlepas dari pemilu ya. Ada nggak cara-cara saat ini deh. Misalnya mereka sedang rapat dan lain-lain. Kan mereka semua yang rapat-rapat. Orderannya juga dari yang tidak ikut rapat. Tapi dari pemimpin-pemimpin mereka gitu. Ada nggak celah masuknya? Kalau menurut saya sih celah masuknya untuk mengamankan biar tidak terjadi seperti itu adalah dengan lembaga-lembaga yudikatif. Iya. Tapi apakah Abang optimis dengan itu juga? Teorinya begini ya. Sebenarnya pemilu itu nggak boleh dikesampingkan. Ini nyambung nanti kalau kita bicarakan misalnya pemilu tiga prioritas. Pemilu itu menurut buku-buku teori itu adalah cara yang paling konstitusional untuk melakukan makar. Melakukan kudeta. Bentar Bang. Ini ada kereta lewat. Biasanya orang bilang sebentar itu kalau iklan ya? Oh iya. Ini kereta. Kereta lewat karena ini kita di dekat stasiun Jatinegara Bang. Mulai hafal nggak tujuannya itu mana ini? Kalau jam segini hafal tujuannya belum? Pokoknya yang kita tahu cuma Jatinegara aja. Berarti mereka belum canggih. Kalau harusnya udah hafal jam segini. Oh ini tujuan Depok. Pokoknya ujungnya Bogor deh. Itu-tu. Ini Bogor. Yang hafal cuma itu. Ini karena kita dekat stasiun Jatinegara. Negara yang suka merubah hukum untuk kepentingan orang-orangnya. Iya. Nanti udah bisa jadi dosen hukum saya lihat ini. Oh iya. Jogs negara ini sangat ditunggu oleh para-paling. Tapi saya bermasalah. Nanti yang kedua abang ya. Negara apa gitu ya. Oke ya. Oke bagus nih. Bagus. Nah saya balik ya tadi. Oke silahkan lanjutkan. Kalau lihat sebenarnya pemilu itu adalah sarana paling konstitusional untuk melakukan kudeta. Oke. Kudeta yang... Yang benar. Yang lurus gitu ya. Makanya pemilu itu harusnya memang dipakai. Kalau misalnya Pak Jokowi dianggap tidak serius lagi ngurus negara. Pemilu itu harus dipakai untuk menurunkan. Begitu juga partai-partai yang tadi yang tindakannya beberapa oknum di dalamnya menjadi malingers istilahnya. Malingers ya. Itu kan harus dipakai pemilu untuk mengenyahkan mereka. Mengenyahkan partainya atau mengenyahkan orangnya. Nah yang kedua memang pengawasannya bukan di level awal tapi kemudian di level produknya. Oke. Pos faktum istilahnya setelah ada undang-undangnya gitu. Nah itu yang disebut dengan judicial review. Ada mahkamah konstitusi, mahkamah agung. Ya. Problemnya adalah mahkamah agung... Masuk angin? Sudah lama bukan mahkamah agung tapi mahkamah ajaib. Wah kan. Saya masih aman nih masuk angin. Ini mahkamah ajaib. Mahkamah ajaib itu judul tulisan orang saya pakai. Oh ilmiah ya. Oh ilmiah. Aman. Jadi mahkamah ajaib itu tulisan di kompas itu. Mahkamah ajaib. Oke. Tapi itu saya lihat kesannya begitu. Paling tidak belakangan kan rajin nyunat kan. Nyunat. Hukuman. Koruptor. Iya betul. Karena dia bekerja dengan baik sebagai menteri. Oh ada yang baik sekali menteri, ada yang sebagai ibu, ada yang bertingkah baik. Justru dia jadi menteri, korupin itu jika dia jadi menteri. Gimana dia bekerja yang baik sih? Pokoknya itu ajaib-ajaib lah. Kadang-kadang banyak kalau saya, kalau kapan-kapan kalau panjang saya bisa ceritain. Banyak banget ajaib-ajaibnya itu. Nah tapi bang, tadi kan abang bicaranya ada post-faktumnya. Setelah gitu. Kita bisa, apa namanya, judicial review dan lain sebagainya. Tadi di mahkamah gue, mahkamah konstitusinya sebenarnya juga mengalami proses yang tidak terlalu menarik belakangan. Barangkali teman-teman nggak tahu ya. Bukan sekedar ambigu. Belakangan itu ada namanya gratifikasi perpanjangan usia hakim. Gimana tuh? Ada undang-undang mahkamah konstitusi yang baru keluar. Dulu kan hakim di MK itu hanya 5 tahun dia menjadi hakim. Setelahnya boleh dipilih sekali lagi 5 tahun. Tapi harus melalui fit and proper test. Kembali lagi ke DPR dulu. Ke DPR lagi. Nah, di undang-undang baru, undang-undang mahkamah konstitusi yang paling baru itu, mereka langsung diperpanjang sampai 70 tahun. Nggak ada lagi yang namanya proses. Sampai usia manusianya? Sampai usianya 70 tahun. Kok tidak ada ribut-ribut bang? Dibawa ke MK. Saya jadi ahlinya pengujiannya waktu itu. Lah MK putusin kasus dia sendiri? Makanya. Itu belum putusan. Tapi itu jadi... Orang dia lagi pengen sampai 70 tahun, Jadi bisa dibayangkan... Dia jadi hakim yang panjang sekali, 70 tahun. Atau sekurang-kurangnya 15 tahun. Masa jabatan, masa jabatan. Kucing nih ya. Ini bahas MK, bahas MA, tiba-tiba ada bunyi, kan kita takut ya. Woy, kucing, tolong. Padahal MK maksud kita bukan mahkamah kucing. Iya, 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 iya. Tadi mahkamah ajaib, mahkamah kucing. Aduh. Loh, maksud kita kan bukan mahkamah kucing. Bukan, iya. Kenapa kucing yang ribut? Ini konstitusi loh. Anda tidak paham konstitusi kucing. Ada-ada. Kucing-kucing sekarang loh ada-ada. Iya. Mau maling ya disampai. Nah, bak, tapi tadi kan abang bicara post-faktumnya setelah undang-undang itu dibikin setelah pemilu gitu. Artinya kesepakatan-kesepakatan mereka yang terjadi setelah koalisi, setelah macam-macam. Tapi kalau kita berbicara, sebelum pemilu ini kan ada proses membuat undang-undang pemilu juga deh. Orang-orang yang ini gitu. Orang-orang yang saat ini gitu. Atau di suatu masa orang-orang itu bikin pemilu untuk berikutnya. Artinya dia akan tetap menyisipkan pemilu ini sebagai bahan kepentingan dia dong. Artinya semua celah mereka masukin dong. Memang biasanya ya, kalau dalam konsep seperti kita itu, ada kondisi dianggap kita udah terjebak kayak lingkaran setan. Gak tahu mau benahin yang mana dulu ya? Gak tahu mau benahin yang mana. Lingkaran setan itu maksudnya begini. Kalau kita mau memperbaiki pemilu, kita harus memperbaiki partai politik. Iya. Mau memperbaiki partai politik artinya memperbaiki undang-undang partai politik. Padahal undang-undang partai politik yang bikin adalah partai politik sendiri. Gitu kan begitu. Termasuk memperbaiki pemilu. Pemilu mau diperbaiki, sistem kepemiluan. Tapi kemudian yang menentukan adalah mereka sendiri. Memperbaiki undang-undang korupsi juga begitu. Mereka banyak temannya yang masuk, kita mau dorong perbaikan. Hari-hari perbaikan mereka malah ubah menjadi buruk. Lebih ringan. Nah, makanya biasanya dalam konsep pembuatan undang-undang atau konsep pembuatan kebijakan itu, ada standar-standar yang dipakai. Misalnya, ada standar yang namanya untuk menghindarkan kemungkinan konflik kepentingan itu, ada standar yang namanya non-conflik of interest. Dijauhkan dari konflik kepentingan. Saya kasih contoh begini. Di Amerika, waktu perubahan undang-undang dasarnya mereka, kan siapa yang menentukan gajinya anggota DPR di sana? Anggota DPR sendiri kan? Kan dia punya hak anggaran. Di Indonesia kan begitu juga. Di Amerika lalu keluar revisi terhadap undang-undang dasarnya, itu mengatakan segala tindakan DPR atau parlemen yang berakibat pada kenaikan take home pay buat mereka, itu diberlakukan setelah pemilu berikutnya. Paham nggak maksudnya? Oke. Supaya nggak langsung berlaku buat mereka. Buat mereka sendiri? Itu menghindari cara menghindari konflik kepentingan. Oke. Di kita nggak ada aturan itu. Tapi kalau kita masuk ke pemilu, analoginya yang tadi ya, analogi Amerika, ya memang mereka buat sekarang ini, buat pemilu besok gitu. Maksudnya adalah begini. Artinya kalau konflik kepentingan harusnya diatur. Dalam kasus seperti, kalau pemilu, kalau keuangan. Pemilu undang-undang partai politik lah misalnya. Kalau undang-undang partai politik, maka harusnya dibuat satu undang-undang yang lebih panjang untuk bisa berlaku secara panjang. Mengikat. Mengikat. Artinya misalnya presidensi threshold ada di situ. Semua diatur di situ. Jadi jangan diubah berdasarkan kepentingan sesaat. Nah, hitung-hitungan matematika koalisi. Iya. Nggak bisa seperti itu ya? Iya. Artinya ada satu ketetapan tetap yang mengikat bahwa di lima tahun berikut si orang-orang itu nggak bisa rubah lagi parliamentary threshold atau presidensial threshold. Misalnya sistem pemilihan. Kita kan mau gunakan antara proporsional tertutup atau proporsional terbuka suara terbanyak. Dua-dua kan ada plus minusnya. Nah, maksud saya adalah jangan diubah seenaknya berdasarkan kondisi saja. Ya, sudah ditetapkan. Kita akan pakai proporsional tertutup misalnya untuk the next berapa tahun baru kemudian kita pelajari kan. Oh, ternyata kerugian kita ini, ini, ini baru kemudian dijadikan sarana evaluasi. Tapi jangan baru dibuat sekarang diubah berikutnya, besok balik lagi. Setiap lima tahun ada aja perdebatan soal parliamentary threshold. Walaupun khusus untuk pemilu 2024 undang-undang pemilu nggak diubah ya. Nah, tapi itu ada minusnya lagi. Nggak diubah. Oke. Itu kan karena kesepakatan DPR dengan pemerintah tidak mengubah undang-undang pemilu 2024 untuk pemilu 2024. Plus minusnya ya salah satunya adalah ya karena mereka ini anunya ya salah satunya adalah ya mungkin bisa jadi untuk menghalangi orang-orang tertentu kan. Tapi saya baru tahu nih, kalau itu udah kesepakatan. Oh iya, iya. Undang-undang pemilu itu udah kesepakatan bahwa tidak diubah. Artinya segala hal yang berkaitan dengan pemilu itu akan sama dengan yang tahun sebelumnya. 2015. Undang-undang pemilu? Presidensial juga begitu? Nah, presidensial threshold ini saya jelasin secara sederhana ya. Presidensial threshold. Ada kereta, bang? Silahkan, bang. Negara apa nih, bang? Negara... Negara kereta, bang. Wess, negara kereta. Yang artinya? Negara kereta berarti biasanya kalau dia sudah punya tujuan yang lain dipaksa ikut. Waduh. Yang penting gerbong satunya. Iya, yang penting gerbong satunya. Mas Indonesia punya kepentingan apa? Punya kepentingan apa, semua disuruh ikut. Bahkan kita ditunda bicara itu. Coba yang... Waduh. Ini dalam sakam dia, pak. Eh, bukan saya lho, pak. Acaranya dia, pak. Bukan agar lainnya. Nah, gimana tuh, pak? Presidensial threshold? Kan sebenarnya presidensial threshold itu begini logikanya ya. Presidensial threshold kalau kita lihat di berbagai negara itu sebenarnya ambang batas keterpilihan presiden. Iya. Di Indonesia, presidensial threshold itu bukan ambang batas keterpilihan presiden. Tapi ambang batas pencalonan. Ambang batas pencalonan. Itu dua hal yang berbeda, tuh. Iya. Yang ini ambang batas pencalonan ini tidak kita temukan di dunia lain. Memang Indonesia ini unik. Suka yang unik-unik gitu. Iya kan? Sangat unik gitu. Sebenarnya kalau kita buka undang-undang dasar, sudah ada presidensial threshold dalam undang-undang dasar kan? Oh. ambang batas. Ambang batas keterpilihannya itu adalah presiden terpilih kalau dia mendapatkan suara setengah plus satu. Iya. 50% plus satu. Jumlah pemilih tersebar di lebih dari sekurang-kurangnya 20% di lebih dari 50% plus satu jumlah provinsi. Itu yang namanya presidensial threshold sebenarnya. Bahkan di pencalonan pun sebenarnya undang-undang dasar ada dong. Pencalonan juga ada. Ada. Partai dan gabungan partai. Iya dan siapa saja. Kalau di pasal 6. Artinya tidak dibilang partai yang memiliki jumlah kursi berapa tidak ada kan? Artinya nol kan? Partai atau gabungan partai syaratnya hanya peserta pemilu. Jadi sepanjang dia peserta pemilu dia boleh mengalah. Artinya undang-undang dasar itu nol. Tapi masalahnya kembali lagi. Kenapa yudikatif tidak bisa memilah sama itu? Karena itu itu ramahnya MK. Ada problem ada problem teknis kadang-kadang ya. Saya tidak bermaksud membela MK pula mahkamah mahkamah konstitusi tidak perlu dibela gitu. Tapi ada kadang-kadang problem teknis. Misalnya dalam kasus MK untuk presidensial threshold karena yang punya hak untuk mengajukan presiden itu adalah partai makanya kenapa MK kekeh untuk mengatakan yang boleh mengajukan ke sini itu adalah partai. Sementara yang sekarang yang ditolak ini adalah orang-orang semuanya. Misalnya kayak Rizal Ramli. Tidak punya apa namanya? Tidak punya legal standing. Misalnya kayak Rizal Ramli. Rizal Ramli datang saya mau calon capres saya gak bisa mengajukan. MK bilang emang lu ada partai? Emang lu bisa diajukan oleh partai? Kan enggak. Kecuali partainya yang mengajukan. Belum ada partai sama sekali. Problemnya adalah partai-partai itu masih sibuk untuk ngintip-ngintip. Lobby-loby. Ngintip-ngintip. Lobby sana-sini. Tapi Pak itu oke lah itu abang membela membela MK. Kita tarik sedikit misalnya dalam tadi abang bilang undang-undang cipta kerja gitu. Saya pikir juga lembaga yudikatif ini agak keragu-ragu. Tadi kan contohnya MA. Kita belum ada contoh MK nih. Contoh MK adalah undang-undang yang dibikin oleh DPR tentang mereka gitu kan. Tapi dari mereka sendiri bahwa putusan-putusannya mulai kesini mulai ambigu. Sebenarnya banyak yang ngaco-ngaco MK ya. Misalnya undang-undang KPK. Undang-undang KPK Omnibus law. Dia diperlakukan tafsirannya itu tidak ada. Artinya orang bisa menafsirkan apa saja. Pemerintah menafsirkan kan bisa saja berjalan. Omnibus kalau undang-undang cipta kerja itu ada problem teknis lagi-lagi yuridis. Karena begini MK itu ini agak panjang saya ceritakan ya. Karena disertasi. Ini dah sih disertasi. Ya Tuhan. Konten ini yang menyertakan disertasi dan lain sebagainya. hanya disini. Jadi ada yang menyusun disertasi dulu yang menceritakan kenapa jadi pengujian formil itu sebenarnya nggak pernah dibahas waktu menyusun undang-undang MK. Jadi dibayangkan pengujian itu hanya pengujian material. Nah di ujungnya saja substansinya saja di ujungnya saja tiba-tiba ada usulan soal formil maka dimasukkan di formil. makanya pengujian formil itu tidak mendapatkan porsi yang ketat dan kuat di dalam undang-undang MK maupun sejarah MK. Kan ini baru pertama kali. Nah mungkin sekalian bisa dijelaskan juga ke para maling pengujian formil itu seperti apa? Contoh yang langsung. Karena rakyat ini kadang-kadang aduh apa nih bahasanya. Pengujian formil itu adalah menguji cara membentuknya. Oke. Kalau material itu itu adalah menguji isinya. Nah kalau kita buka undang-undang MK yang kemarin kemudian diributkan itu karena MK memang ini memang teknis hukum. Jadi kapan-kapan kepala malinger ini harus sekolah hukum. Tapi mereka semangat untuk mendengar pemaparan-pemaparan itu senang. Buktinya viewers bagus ini. Alhamdulillah. Bagus. Memang cerdas maling-maling ini ya. Mari abis itu kita jadi anggota DPR. Karena sudah cerdas. Sebagai maling sudah cerdas. Makin lancar ya. Makin lancar. Sudah celah. Jadi di undang-undang MK itu MK memang jadi kan debatnya di MK itu karena MK membatalkan daya ikatnya tapi daya berlakunya tetap ada. Kalau di undang-undang cipta kerja itu kan begitu. Karena MK mengatakan undang-undang ini tidak memiliki daya ikat tapi undang-undang ini dinyatakan masih berlaku. Tetap berlaku ya. Nah itu karena problem di dalam undang-undang MK sendiri MK tidak dikasih kewenangan untuk menghilangkan daya berlaku memang. Tidak bisa berarti? Enggak ada. Artinya mencabut satu ketetapan kan bisa. Yang bertentangan dengan undang-undang nasa. Karena yang dibayangkan hanya soal pengujian bahas MK selalu ada kucing. Hei! Marah mereka kalau bahas MK nih. Jangan-jangan ada intel yang menyamar di kucing. Hei! Tenang! HT-nya udah disini. Karena kalau penjual cilok udah terlalu terlalu ini terlalu umum. Penjual bakso, sate. Kopi keliling belum ada. Jangan-jangan kucing sekarang ya. Modusnya. Nih, ada yang menolak MK disini. Gimana Pak? Silahkan lanjut ya. Karena itu tadi saya bilang sejarahnya hanya pengujian material makanya kenapa yang dihilangkan hanya daya ikat saja bukan daya berlaku. Kalau pengujian formil itu memang seluruh undang-undangnya rubuh dan daya berlakunya dihilangin. Oke. Tetapi misalnya daya ikatnya rubuh misalnya kita ambil satu aturan lah kemudian daya ikatnya tidak ada. Loto otomatis tidak bisa digunakan dong. Memang. Dan putusan MK sudah menyatakan itu. Lah berarti kenapa tetap diberlakukan? Karena MK tidak punya kewenangan untuk daya ikat. Tapi artinya berarti inkonstitusional juga kalau seandainya tetap menjalankan sambil memperbaiki. Oh jelas. Jelas. Tetap inkonstitusional itu. Tetap tidak bisa kan? Daya ikat itu sebenarnya berkorelasi dengan daya berlaku. Berkorelasi. Karena teorinya mengatakan salah satu daya ikat. Daya ikat itu teorinya mengatakan daya ikat secara yuridis. Dan itu sebenarnya daya laku. Sama aja. Jadi harusnya semenjak putusan MK undang-undang itu sudah tidak bisa dialami. Artinya MK misalnya kayak tapi yang luar biasa pemerintah itu main sembunyi-sembunyi. Tetap menjalankan itu kan? Tetap. Tidak agak sembunyi-sembunyi sih terang-terangan kok. Karena memang statementnya bahwa ini tetap berlaku sambil diperbaiki. Ada perpres yang keluar perpres 113 kalau tidak salah soal bank tanah itu produk dari undang-undang cipta kerja itu dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Certifikat-certifikat itu ya? Bank tanah. Iya. Dikeluarkan sembunyi-sembunyi. Jadi kita tunggu kereta dulu. Oh bang. Sorry bang. Ini ada kereta lewat. Iya. Karena ini kita dekat stasiun Jatinegara. Negara yang sembunyi-sembunyi. Negara yang Negara apa itu? Burkina Faso pak. Wih. Nanti Duta Besar Burkina Faso marah kayaknya. Ente disomasi. Gak apa. Mereka nonton ini yang nonton negara Indonesia. Mereka nggak nonton. Kalaupun nonton nggak ngerti bahasa kita. Jadi apa? Nah itu mau diuji gimana lagi seandainya tetap putusan yang ambigu yang dalam dalam kasus Perpres 113 itu itu sembunyi-sembunyi karena mereka membuat PP-nya itu tidak dibuka ke publik. PP ini turunan daripada Ciptaker ya? Perpres 113. Jadi tidak dibuka ke publik draftnya sudah diumumkan pemerintah bahwa Perpres ini sudah ada tapi draftnya itu tidak kunjung dilepas ke publik. Jadi kayak sembunyi-sembunyi banget. Kita cari kemana-mana nggak nonton. Itu mah biasa Bang. RU KPK sini bilang usulannya sana, sana bilang usulannya eh ketuk palo bareng. Salaman. Ya memang eh belum ada yang daftarkan undang-undang KPK ke muri itu. Musim rekor. Kan cepat banget pembahasannya. Oh iya. Harusnya ada yang daftar. undang-undang yang disahkan tercepat ya? RUU tercepat ya? Berapa hari? Cuma sayangnya muri Indonesia tidak mau untuk hal yang buruk kan? Ini tuh bikin aja sendiri. Rekor ya? Musim rekor. Iya. Di sini aja. Tulis aja di sini. Musim rekor. Ini ini ya. Ruko rekor. Ruko rekor. Ruko rekor undang-undang tercepat. Undang-undang KKK. Itu nggak KPK. Tapi kalau setelah itu misalnya kayak Bang Tana tadi Perpres ini kan sudah sangat inkonstitusional ya. Kalau tadi dari perbincangan kita tadi bahwa daya ikatnya nggak ada nggak bisa dijalankan juga gitu. Nah kita mau kemana lagi nih untuk menguji itu bahwa ini tidak bisa dilakukan. Perpres ini nggak boleh berlaku gitu. Ya memang ini kelemahan. Di dalam tatanan hukum ada nggak? Maksudnya setelah ini bahwa kita melarang mereka untuk menerbitkan Perpres atau kita menafsirkan undang-undang putusan yang ada gitu-gitu. Bagi yang belajar hukum tata negara memang ini salah satu kelemahan kita ketika membagi dua antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Oke. Panjang nih sejarahnya ya. Karena kan dulu awalnya idenya itu sebenarnya yang menjalankan peran Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah Agung aja. Iya. Tapi sebaliknya ada ide yang mengatakan itu namanya Austrian Model. Tapi ada ide yang mengatakan enggak dibikin satu Mahkamah sendiri. Akhirnya ada Mahkamah Konstitusi ada Mahkamah Agung. Nah gara-gara terpecah dua ini itu menimbulkan komplikasi banyak sekali sebenarnya. Misalnya? Misalnya. Dalam kasus KP dalam kasus MK sudah membatalkan satu undang-undang pada faktanya PP-nya dan Perpres-nya masih hidup. Ada. Siapa yang membatalkan? MK tidak punya kewenangan membatalkan PP dan Perpres. Harus dibawa ke MA. MA. Dan harus ada yang mohonkan ke MA. Kalau MA kan tidak bisa membatalkan dengan sendirinya. Harus ada yang mohonkan. Kalau tidak ada yang mohonkan maka PP-nya masih hidup. Perpres-nya masih hidup. Jadi kayak zombie. gitu kan. Undang-undangnya sudah hilang. Turunan dari itu ada. Turunannya masih hidup. Nah persis dalam undang-undang ini sebenarnya. Artinya berarti kita bisa dong ajukan lagi Perpres-presiden PP itu kepada MA. Kama agung lagi. Lalu ketika MA putus misalnya oh itu sah berlaku. Jadi konflik lagi kan? Konflik lagi. MK mengatakan tidak bisa secara undang-undangnya. Tapi karena kita membelah dua menjadi dua kewenangan yang berbeda sangat mungkin MA bilang tetap konstitusi. sangat mungkin. Karena dia mengatakan ya kan MK bilang itu. Tapi pertimbangannya MK. Pertimbangan saya pertimbangan saya sendiri. Karena kita dua wilayah yang terpisah. Solusinya apa Bang? Amandemen apa? Amandemen undang-undang tidak ada mahkamah lagi. Tidak ada mahkamah konstitusi. Cuma satu lagi. Misalnya MA gitu. Mahkamah Agung Konstitusi gitu. Atau MKA gitu. Jadi digabung jadi satu. Gimana tuh? Saya sih termasuk yang bilang harusnya kewenangannya disatukan. Jadi membagi antara peradilan justice itu di Mahkamah Agung pidana, perdata. Tapi khusus untuk peradilan konstitusi, peradilan ketatanegaraan kayak menyidangkan judicia review itu disatukan di Mahkamah Konstitusi. Artinya jika sekarang kita mau tuntut lagi soal PP dan Perpres harusnya diselesaikan. Jadi bayangan saya ya, MK ketika memutus itu dia sekali pukul undang-undangnya dia pukul juga semua PP, Perpres saya batalkan sejarah seluruh. Artinya begitu. Artinya jika PP masih bisa berjalan kita masih bisa ngeluh lagi ke MK. Iya. Tidak kemana-mana gitu. Nah ini kan sekarang karena terpecah itu. Dan kalau saya ceritakan sejarahnya aduh sebenarnya Sebenarnya syarat kepentingan kan? Syarat kepentingan. Saya sempat ikut membaca beda-beda aja antara yang mau model MK model MB beda-beda kepentingan. Syarat kepentingan. Karena jika mereka tidak bisa mengamankan di sisi yang ini maka mereka bisa lari ke sisi yang ini. Bisa jadi. Tapi di lain sisi juga karena ahli yang dihadirkan satu ahli yang model Amerika satu yang model Austria. Itu aja. Debat mereka berdua capek akhirnya dibedah dua aja. Hei Amerika sini. Austria sana. Saya ngerasa kita bikin negara itu kayak dagelan. Saya ngerasa begitu. Itu dari atas ke bawah, Bang? Iya. Ini kita tinjau dari sisi hukumnya ya? Artinya bahwa runyamnya itu memang dari hal-hal kayak begini itu. Jadi tidak kalau kita bicara politik hukum kan harusnya bangun negara itu kan harus ada cetak birunya. Blueprint. Tapi undang-undang dasar kan itu adalah blueprint kita. Bukan. Maksud saya bukan sekedar undang-undang dasar tapi blueprintnya itu dibayangkan seperti apa ya? For the next 10 years, for the next 15 years, kira-kira apa tuh? Bagaimana cetak birunya Mahkamah Agung akan apa? Ini yang gak mau maksud dengan GBHN? Oh no, no, no. Beda lagi? Beda. GBHN itu kalau saya termasuk yang menolak GBHN. Karena GBHN itu malah tidak bagus menurut saya untuk kenapa bang? Enggak cocok dengan sistem presidensil. Itu hanya diberlakukan di negara-negara yang parlementer? Lebih banyak di parlementer. Enggak cocok dengan presidensil. Jadi saya mengatakan bukan relaktan sama GBHN-nya tapi ketidakcocokannya sama sistem presidensil. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau presiden tidak menjalankan GBHN kira-kira presiden bisa dijatuhkan oleh MPR enggak? Kalau once kita bisa mengatakan dijatuhkan berarti kita masuk ke sistem parlementer. Karena presiden dalam sistem presidensil itu hanya bisa dijatuhkan bukan karena kebijakan. Tapi kok kejahatan luar biasa? Kejahatan yang ada di pasal 7 itu kan. Kejahatannya kalau bukan pelanggaran pidana pelanggaran administrasi dalam artian dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau perbuatan etik yang sangat tercelah. Yang disebut dengan perbuatan tercelah. Itu. Jadi kalau atau misalnya begini siapa yang menilai presiden bisa memenuhi GBHN atau tidak? Kalau kita bilang parlemen kita balik lagi ke sistem parlementer. Karena parlement menilai presiden menilai kinerja presiden. Tapi kan kita memang dari semua-semuanya dari segala macam itu memang selalu ada di dua-duanya. Selalu ada setengah-setengah kita ambil orang ada sistem presidensil tapi ada koalisi ada oposisi. Iya betul. Itu kan setengah-setengah juga di dalam sistem tata negara kita. Nah itu yang saya bilang tadi. Dugaan saya dibikin secara bukan blueprintnya yang lengkap. Tapi karena kepentingan-kepentingan aja. Misalnya MPR aja. MPR aja kan awalnya harusnya udah tidak ada dalam sistem kita. Karena udah ada dua lembaga. Sudah ada DPR ada DPD. Kalau misalnya pakai kita contoh Amerika ada house ada senat kongres itu adalah tempat bertemu tempat ketemu aja. Kongres itu MPR dong. Harusnya MPR itulah kongres. Tapi di kita dikasihin lagi lembaga kan? Lembaga iya. Dikasihin lagi ketua dikasihin RI kalau MPR RI berapa tuh? Iya. RI 5 ya? Eh RI 6? Bukan 3 ya? Kalau 3 kan istri kan 1 presiden 2 istri presiden 3 itu istri presiden. Belum lagi apa dikasih ini jatah. Aduh. Jadi amankan MPR jatahmu. Jadi MPR itu jadi itu sebabnya kenapa banyak yang bilang Indonesia bukan bicameral tapi tricameral. Karena ada DPR ada DPD ada MPR yang juga jarang kita temukan di negara manapun. Memang Indonesia unik sekali. Iya memang tapi memang dari susunan awal susunan secara tata negara memang kita selalu di tengah-tengah mengambil yang baik dari sini di gabungi. Masih mending kalau mengambil baik sini jadi sok menggabungkan tapi akhirnya yang ketemu yang buruk-buruknya aja. Berarti yang diambil ini bisa ada celah di sini ambil. Ini ada celah di sini. Saya kasih contoh yang paling sistem legislasinya bikin undang-undangnya. Bikin undang-undangnya itu kan kalau kita baca undang-undang dasar ya lucu memang karena untuk bikin undang-undang presiden jadi kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada di tangan DPR katanya. Tetapi yang lebih kuat untuk membentuk undang-undang itu presiden karena lima tahapan undang-undang mulai dari tahapan usulan pembahasan persetujuan pengesahan pengundangan itu presiden ada semua di situ. DPR cuma masuk di tiga. Presiden hanya di pembahasan di pengajuan pembahasan persetujuan. Selesai. Pengusulannya dari pemerintah. Pengesahan dengan pengundangan presiden DPR udah gak masuk. Pengesahannya presiden. Presiden. Nah anehnya fungsi legislasi akan ada di padahal undang-undang dasar kita bilang fungsi legislasi itu ada di DPR. Tapi yang menjadi kuat itu adalah nah cuman lucu-lucunya aja misalnya begini tidak ada negara sepanjang riset yang pernah saya lakukan dengan Saldi Istra ya tidak ada negara dengan sistem presidensil itu melibatkan presiden dalam pembahasan dan persetujuan undang-undang-undang. Karena itu adalah legislasi dalam sistem parlementar melibatkan. Nah lucunya adalah kalau presiden sudah membahas bersama menyetujui bersama presiden boleh tidak tanda tangan. Dan tidak berlaku. Tetap berlaku nanti. Tapi maksudnya boleh tidak tanda tangan. Itu kan lucu. Ini sama nih misalnya ente janji nikah sama pasangan kan sudah dibahas bersama disetujui bersama pas mau tanda tangan surat nikah nggak mau tanda tangan nih. Bisa dibacok kan ngomong keluarga itu kan. Diludak disitu. Nah di kita itu lucunya presiden ikut membahas ikut menyetujui tapi ketika mengesahkan dia boleh menolak tanda tangan. Dan penolakannya pun itu dikali malu-malu. Karena dibilang dia tolak selama 30 hari kalau tertolak selama 30 hari kemudian otomatis berlaku ya? Tetap berlaku. Otomatis berlaku. Walaupun dia tidak tanda tangan selama 30 hari akan otomatis berlaku. Kalau saya tanya misalnya apa gunanya ada masa 30 hari itu? Nggak ada gunanya. Masa idah mungkin. Masa idah? Kalau idah 2 kali kalau idah 2 kali 30. Ini idah negara. Jadi penolakan bersama bisa 30 hari ya udah udah bebas masing-masing tapi aturannya berlaku gitu. Nah bang tapi kan runyamnya runyamnya aturan ini kita tidak bisa selesaikan lah. Selesaikan secara tutup mata, buka mata udah jadi ini gitu. Pasti ada step yang dimulai kalau dibilang dari pemilu kita ini ya udah berapa kali pemilu sih kita di era reformasi kita udah berapa kali pemilu nih SBE 2 periode kemudian di jaman Pak Jokowi udah ada periode 4 kali nih di jaman pemilihan langsung ya. Tapi toh tidak bisa merubah. Apakah butuh gitu? Maksudnya dari tata negara nih apakah ada celah bahwa sebagai hero presiden itu bisa menentukan segalanya untuk merubah segala itu? Sebenarnya kalau orang hukum pasti bicara perubahannya itu dilakukan dengan amandemen pasti. DPR lagi dong? Ya MPR Iya MPR DPR dan DPD MPR dan DPD Cuma problemnya adalah kalau amandemen saya termasuk yang mengatakan jangan sekarang deh. Karena itu kayak membuka kotak Pandora tiba-tiba semua setannya bermunculan. Nanti kalau bisa-bisa tuh kita mau memperbaiki misalnya legislasi alih-alih legislasi yang menjadi baik tiba-tiba perpanjangan masa jabatan masuk. Gitu kan? Makanya sebenarnya kalau kita saya termasuk yang mengatakan kita butuh amandemen. Tetapi ada beberapa hal yang sudah tidak bisa rileks lagi. Tapi tadi saya bilang kan legislasinya kita sistem parlementer MK-nya ngaco ya kan? Bahkan kalau kita mau jujur negara kesatuan kita tapi baunya sangat federal kan sebenarnya. Iya. Dalam banyak sistem itu kayak federal banget. Nah ini harusnya diperbaiki. Tapi saya termasuk yang bilang jangan sekarang deh. Karena setannya kebanyakan. Setannya bermunculan semua tuh. yang tiba-tiba banyak proyek-proyek strategis kan. Strategis tiba-tiba nanti alih-alih kita memperbaiki legislasi yang diubah masa jabatan. Ya seperti contohnya Undang-Undang KPK yang tadi abang bilang kan narasinya adalah memperbaiki. Tapi wow isi-isiannya semua membuat makin kacau gitu. Karena setan datangnya di detail memang kan? Kalau di hal-hal yang umum itu setan gak datang. Di temanya itu enggak. Nanti paragraf pertama masih belum kelihatan. Tengah-tengah tuh ada isian-isian. gitu. Jadi abang termasuk orang yang setuju amandemen. Setuju amandemen tapi tidak sekarang. Memperbaiki negara dengan cara amandemen itu pilihan yang baik tapi jangan dilakukan sekarang. Oke. Kalau tidak dilakukan sekarang berarti kan akan akan berjalan seperti ini mau sampai kapan? Nah bayangan saya yang perlu dilakukan itu memang adalah kayak kayak semacam potong satu generasi gitu. Jadi ada satu masa dimana kita melakukan konsolidasi nasional balik gitu untuk memperbaiki negara dan dan itu panjang. Itu panjang lagi. Dan mengorbankan banyak hal itu ekonomi. Bisa jadi. mengorbankan hukum dan lain sebagainya. Karena saya selalu agak curiga dengan kondisi sekarang. Eh tidak boleh curiga. Maksudnya adalah oke kita kebalik ke amandemen gitu. Itu kan akan mengorbankan banyak hal tapi ini di depan mata bang. Yang realistis di depan mata nih kita butuh amandemen. Kita kalau mau mengambil amandemen harus dibuat parameter-parameter jelas. Satu saya bilang bahwa harus ada timingnya. Teori momentum. Jadi orang mengubah amandemen itu harus ada ada timingnya. Ini momentum dong. Mau pindah ibu kota. Nah itu kan momentum yang dikarang-karang. Bukan momentum konstitusional. Misalnya kayak ketika undang-undang dasar kita ubah dulu kan karena jatuhnya Soeharto. Kita bikin undang-undang dasar 50 dulu karena kita pindah dari RIS mau menjadi negara kesatuan. Kan gitu-gitu tuh. Harus ada momentum objektifnya. Ini ada momentumnya bang. Momentum survei yang mengatakan 71 persen puas. Itu momentum dong. kapan di negara mana coba dua periode masih ada 71 persen yang puas. Ini beda nih. Jadi gini kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tidak ada korelasinya dengan keinginan tidak ada pemilu di 2024. Karena di jumlah yang sama orang-orang mengatakan bahwa tidak ingin terpanjang. Jadi misalnya di surveinya kan itu ada survei tiga survei besar sekarang ya. Tapi masalahnya adalah yang puas itu mereka pakai yang menunda itu mereka bilang punya data sendiri. Itu lah cherry picking. Cherry picking. Tapi apa jujur nih untuk perpanjang masa misalnya gini kan banyak narasi ya di luar ini ya di luar kasus ini banyak narasi yang mengatakan bahwa akan mustahil seorang presiden itu merubah jika dia hanya punya waktu dua kali lima tahun gitu. merubah keadaan ini mau sebaik apapun presiden itu dia tidak akan bisa merubah dalam dua kali lima tahun gitu. Kita butuh tiga periode atau empat periode paling maksimal gitu. Abang gak sepakat dengan itu atau ditinjau dari sisi hukum atau ilmiah akan berbahaya atau bagaimana? Sebenarnya gak juga. Karena begini ya negara-negara dengan negara-negara demokrasi yang menggunakan sistem presidensil bedanya presidensil dengan parlementer itu karena di dalam sistem presidensil dia punya masa jabatan yang lebih fix. Itu yang disebut dengan fix term. Lima tahun. Nah negara dengan sistem presidensil itu itu rata-rata kalau bukan satu kali agak panjang dua kali lebih pendek. Misalnya satu kali sepuluh tahun atau dua kali ada yang enam tahun ada yang tujuh tahun gak juga gak ada sepuluh enggak satu kali satu kali tapi enam tahun atau tujuh tahun oh enam tujuh tahun nah rata-rata itu kalau Amerika malah empat kali dua kita lima kali dua dan empat kali dua isunya tidak ada juga yang bicara soal isu seperti kita pembangunan berkesinambungan tetap aja jalan karena memang anggaran ada proses pengali peralihan antar presiden diatur transisinya nah artinya dalam sistem presidensil kita memang lebih fix masa jabatan itu dan harusnya lima tahun kali dua dan tidak ada alasan untuk memperpanjang godaan memperpanjang itu biasanya karena popularitas kalau kita belajar dari negara-negara Afrika kita belajar dari negara seperti Venezuela kita belajar dari negara seperti Rusia Rusia Turki itu kan biasanya karena popularitas popularitas tinggi survei membuktikan popularitas tinggi itu mendorong dia untuk merasa populer dan akhirnya mau terpilih menjadi tiga kali jangankan kayak kita Amerika pun kan melakukan hal yang sama pernah kan Ronald Reagan kalau masih ingat Ronald Reagan itu kan sangat populer sangat populer Ronald Reagan akhirnya dia tergoda mau mengubah tiga periode walaupun gagal di Filipina juga sama walaupun gagal jadi itu yang yang kedua saya bilang begini jangan bermain-main dengan masa jabatan kenapa bang negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan itu negara-negara yang tidak demokratis tidak ada negara demokratis yang bermain-main dengan masa jabatan sama sekali tidak ada contohnya enggak ada oke kita mau pilih siapa masa mau disamakan dengan Guinea oke negara-negara di Afrika mau disamakan dengan oke jauh sekali kan bahkan dalam kasus Guinea misalnya bermain-main dengan masa jabatan di ujungnya dia di kudeta sama militer kan ini pemimpinan sipil bermain-main dengan masa jabatan dia perpanjang dirinya habis itu militer masuk ambil alih oke jadi jangan main-main karena bahayanya besar sekali dan saya selalu bilang gini kita tuh belum terlalu jauh dari masa 98 artinya orang-orang yang dulu berjuang untuk tidak presiden itu tidak lama itu masih ada sekarang gitu dan masih masih ada yang aktivis ada yang sudah memang anggota DPR ada yang masuk partai tertentu tapi yang saya yakin misalnya kayak kayak misalnya aktivis dulu di partai-partai penguasa saat ini juga berteriak untuk tidak tidak boleh tidak boleh perpanjang dan lain sebagainya itu sisi positifnya ya bahwa kita tidak belum terlalu jauh akhirnya kalau mengulang sejarah lagi tuh masih banyak yang ingat bagaimana Soeharto membuka keran memperpanjang dan lain sebagainya gitu memang pertanyaan yang menarik itu adalah apakah Indonesia sudah menyelesaikan masa transisinya kan dulu kan jatuhnya Soeharto itu dianggap sebagai penanda Indonesia Indonesia mengalami transisi dari otoritarian menuju ke arah demokrasi ya kan pakai teorinya one lens pakai teorinya banyak itu tetapi kita tunggu kereta lewat oke ini ada kereta lewat karena kita ini syuting dekat stasiun satu doa saya mudah-mudahan kereta ini tidak menuju ke tiga periode maaf ada kereta lewat karena ini kita syuting dekat stasiun jatinegara negara yang karena populer lalu pengen memperpanjang mudah-mudahan tidak ke sana dalam sekali dua lagi keretanya ini makin amin nih bang berarti satu tiga periode satu penunan pemilu nah oke silahkan dilanjutkan masa transisi transisi jadi kan mengatakan transisi dari demokrasi menuju dari otoritarian menuju demokrasi kita belum selesai saya gak tahu ya apakah Indonesia selesai nanti kita buktikan tapi Juan Lin sendiri kan bilang begini jalan menuju konsolidasi demokrasi itu jalan yang berangin kadang-kadang kita bingung di dalamnya jadi kita berjalan terus ke depan sebenarnya kita tidak berjalan ke depan kita mengalami apa yang disebut dengan putaran U U-turn jadi kita berjalan ke depan tapi sebenarnya kita balik ke posisi serupa muter aja tapi dia bilang tentu tidak sama jenis otoritariannya dengan yang lama akan berkurang bukan lebih neo-otoritarianisme jadi dengan cara-cara yang humani otoritariannya sederhana bukan dengan cara yang saya sebut tadi di awal cara-caranya itu dengan cara apa dia bikinkan aturan untuk membenarkan otoritariannya tapi kalau bicara kita soal Indonesia ya tidak ada tidak ada bedanya bang itu yang saya bilang tadi Orde Baru juga seperti itu nah di zaman Orde Baru dia menggunakan otoritarian yang lebih klasik dengan kekasar lebih kasar ya lebih kasar artinya aturannya tidak menyebutkan bahwa dia bisa culik orang tapi dia culik aja dia culik aja pakai demi alasan ekonomi dia culik aja kestabilan kestabilan kalau sekarang ini ada ada aturan dia bikinkan aturan dia bikinkan aturan ITE untuk narik orang dia bikinkan aturan untuk membenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif nah dan itu itu yang disebut banyak teori-teori ya yang menyebutkan sebagai otokratik legalism atau kemudian neo-otoritarianisme berbalut konstitusi oke itu kita berbicara tiga periode bang membuka kotak pandora tadi amandemen undang-undang ditakuti untuk masuk-masuk ini dan ada perpenjangan masa jabatan presiden tetapi kalau penundaan pemilu banyak orang yang pertanyakan apakah bisa tunda-tunda aja atau harus melalui amandemen juga karena misalnya kalau ditunda nih terus Pak Presiden tetap menjabat nih tetap menjabat sampai misalnya ditunda 2025 tiga tahun lagi gitu kemudian di tiga tahun itu berarti periode pertama dia lima tahun periode kedua dia malah nyalahi konstitusi dong karena tidak lima tahun kalau menunda pemilu pasti fix harus mengubah undang-undang dasar berarti amandemen pasti harus berarti apapun cara masuknya menunda pemilu dan juga tidak mau kasar maupun tidak tetap harus pakai perubahan undang-undang dasar oke harus perubahan undang-undang dasar kan kalau misalnya mereka tidak melakukan itu amandemen undang-undang dengan hanya kayak menunda pilkada kemarin aja itu bisa potensi impeachment atau tidak kalau penentuan pilkada kan hanya pakai undang-undang iya 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 maksudnya misalnya kalau mereka hanya pakai itu aja ini kita tunda aja deh karena masih covid dana gak ada kan ada tiga cara yang mungkin mengubah ya satu yang paling konstitusional tentu saja mengubah undang-undang dasar yang kedua pakai kayak kesepakatan saja kolektif yang itu sebenarnya juga tidak tidak mungkin lagi ya karena kita gak punya MPR lagi beda dulu kan MPR itu menjadi pemegang kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR kan jadi dia pakai yang paling yang ketiga adalah dengan dekrip waduh itu lebih parah dong nah dekrip ini saya termasuknya mengatakan tidak mungkin lagi dilakukan sekarang karena dekrip itu kalau ingat Gus Dur dijatuhkan itu karena dekrip bukan karena bulogit tapi karena dekripnya ketika dia membubarkan DPR DPR dulu nah jadi jalan satu-satunya sebenarnya mengubah undang-undang dasar tinggal dicari jalan kasar atau jalan halus untuk mengubah undang-undang dasar saya kasih saya kasih sederhana begini saya kalau undang-undang dasar diubah tentu harus ada alasan saya istilahkan menjadi rasional objektif dan konstitusional harus ada alasan itu misalnya nih kita gak minta-minta tiba-tiba Rusia bertempur dengan Ukraina Indonesia kemana-mana jadinya iya Indonesia kelihatannya dukung Ukraina Rusia marah dikirimlah satu batalion iya kan atau satu bom besar Indonesia lululantak dan sebagainya ada kondisi rasional objektif untuk mengenunda pemilu kan iya tapi kalau alasan-alasan yang ada sekarang kayaknya gak ada yang cukup covid covid gimana kita malah bikin pilkada serentak di zaman covid kalau alasan ekonomi kalau alasan ekonomi gak juga IKN tetap jalan padahal IKN itu membutuhkan dana gede-gedean harusnya kalau alasan jalan berterilin akhirnya kalau alasan keuangan kita gak ada harusnya pilkada pemilu ditunda tapi juga yang lain-lain juga ditunda makanya saya selalu kasih alasan loh ini dana dikeluarkan demi menjalankan konstitusi yang itu tidak ada di konstitusi itu kebijakan presiden doang atau kebijakan pemerintahan kenapa dananya ada justru kita gak menyelamatkan konstitusi dan yang paling penting misalnya Indonesia ini kan dipuji karena pemulihan ekonominya salah satu alasan kenapa Jokowi mendapatkan dukungan sampai 70-an persen di survei-survei itu ya karena pemulihan ekonomi dianggap ini kita objektif ya ini memang pemulihannya oke pemulihan ekonomi inflasinya bisa ditekan sangat baik terbaik sedunia itu dipuji kita di mana-mana iya itu kita harus akui itu tapi itu bukan alasan untuk melanjutkan tapi lucu tentu saja kalau kita berhasil di ekonomi kok tiba-tiba untuk pemilu kita kayak gak punya duit kecuali satu kata bang pengen kecuali satu kata pengen tolong dicatat itu ya jadi kalau ada masalah kalau gak pengen gak mungkin dong ada isu-isu dari partai-partai partai-partai koalisi juga tinggal stop isu tapi ada satu ada satu kondisi yang saya udah sering sampaikan yang sangat mungkin diciptakan untuk membuat seakan-akan ada alasan rasional objektif misalnya nih tiba-tiba KPU-nya yang menyerah kan penyelenggara pemilu adalah KPU waduh KPU-nya yang tiba-tiba ampun saya menyerah saya gak bisa bikin pemilu di tahun apalagi serentak serentak itu bisa bang ya bisa aja tapi kan tidak tapi presiden berarti adalah menkopol hukam dong enggak bisa aja enggak pejabat sementaranya siapa dong dari tinjauan tata negara ini lima tahunnya selesai Pak Jokowi selesai tidak ada amandemen KPU-nya yang menyerah apakah Pak Jokowi tetap melanjutkan? kalau dia menyerahnya sebelum 14 Februari atau sebelum 20 Oktober deh masa jabatannya presiden berarti kan ada kesempatan buat MPR mengubah undang-undang dasar dan memperpanjang selesai itu sebelum itu aja bisa ya? bisa aja kalau misalnya di tanggal menjelang tanggal 14 tiba-tiba KPU-nya bilang aduh ampun deh kita gak bisa nih bikin ternyata ya kan? nah itu menjadi alasan buat MPR untuk bersidang lalu mengatakan kalau gitu kita tunda ya ya kan? kita perpanjang nah yang paling bahaya memang kalau dia tidak mampu melaksanakan MPR juga tidak bisa untuk bertemu sehingga tanggal 20 Oktober kekosongan jabatan? kekosongan masyarakat militer dong itu yang tidak kita minta karena bahaya kan? saya termasuk yang mengatakan jangan militer yang kita dorong harusnya para negarawan bangsa atau lembaga negara tersisa itu yang memimpin negara secara sementara tetapi amanat amanat undang-undang emang tidak ada? undang-undang dasar tidak? tidak ada undang-undang dasar lalu kita pakai berpacu kemana? itu yang saya bilang tadi kesepakatan bangsa terpaksa harus kita pakai karena kalau mau pakai undang-undang dasar gak ada aturannya mau pakai triumfirat yang tiga menteri itu kan lawong presidennya juga udah hilang kok otomatis kabinetnya kabinetnya ilang gugur habis masa jabatan iya makanya tolong ya jangan bikin isu yang kita jadi bernebak-nebak kemana nih? itu yang saya bilang tadi jangan bermain-main dengan masa jabatan itu sangat berbahaya dan potensi chaosnya belum lagi kalau jadi aman demen kemudian ada tiga periode atau perpacu potensi chaosnya juga yang susah juga masyarakat kelas bawah yang kata mereka yang justru menginginkan padahal sebenarnya enggak padahal sebenarnya yang kita khawatirkan ini kan di media sosial begitu termasuk tiba-tiba Pak Luhut bilang seri 110 juta kan big data dari warganet beliau enggak tahu kalau satu orang bisa punya 10 akun Allah alam 110 juta itu yang bahaya di di media sosial itu kan bukan cuma sekedar membentuk opini tapi apa ya manufacturing jadi dimanufaktur jadi dibuat sehingga opini itu terbentuk dengan sendirinya bahwa memang masyarakat yang menginginkan sehingga aman negara itu yang bahaya kalau dibikin-bikin aja dan untuk membikin itu kan relatif mudah sangat mudah isu-isu main isu dan lain sebagainya seperti kasus KPK saja tiba-tiba hampir seluruh orang yang percaya bahwa di KPK ada taliban betul padahal tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal gitu takutnya ini menjadi masalah lagi isu bahwa memang masyarakat yang menginginkan itu itu yang kalau ditinju dari sisi tata negara akan sangat sangat banyak saya makanya saya bilang jangan bermain-main dengan masal jabatan bahaya sekali karena skenarionya buruk seperti Guinea itu diambil alih militer jadi skenarionya buruk enggak bagus skenarionya ini mulai ada asap-asap nih kita ngomongin tiga priori nih ini ada yang bakar-bakar hah? ada yang bakar-bakar? enggak tahu tiba-tiba muncul loh ini karena udah-udah ada asap-asap kita cukupkan saja ya terima kasih banyak tapi kok bisa tiba-tiba ada asap enggak ada yang bakar ini dari mata kan enggak ada orang dari tadi di situ itu ada otim-tima yang terbakar jangan-jangan itu kucing yang bakar di sana itu ada dia tuh pak Zainal terima kasih banyak atas waktunya kabar-kabar kita ngobrol lagi tapi sebelum menutupnya nah ini ada kereta lewat nih bodo amat makin bahaya dimakin eskalasinya nah tapi sebelum menutupnya statement ini statement ini statement dari saya pak Jokowi sudahlah para kabinet sudahlah gitu kita akui keberhasilan-keberhasilan anda di berbagai sektor oke juga gitu pemulihan ekonomi oke masyarakat UMKM maju kasih kesempatan keberikutnya kasih kesempatan keberikutnya dan jangan itu dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk melanjutkan lagi karena itu akan menjadi pintu masuk kepada otoriter bisa jadi akan menjadi pintu masuk ya tiga periode bisa empat periode bisa lima periode itu adalah pintu masuk dan sudahlah kita demokratis aja dua kali udah gak usah amandemen diperlukan tetapi jangan disatir sekarang dan jangan disusupi dengan keinginan yang macam-macam betul terima kasih bang Zainal Arifin Mokhtar luar biasa memang pakar hukum Tata Negara siapa itu Reflie Harun enggak banget Zainal saya mau ngadu domba ya bang Reflie awas 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 apa Haris Hazar wah saya mau WA emang parah anda enggak bagus fokus aja sama hukum terima kasih banyak para balik jangan lupa untuk subscribe like komen share juga dan tetap komen channel youtube saya juga bisa diiklanin disini bisa channel youtube bang Zainal Arifin Mokhtar apa iya Zainal Arifin Mokhtar membahas ini hukum-hukum Tata Negara baru tuh baru seminggu iya ilmu PPKN tidak diajar tentang yuridis, material, formil ini nih anda belajar di youtube bang Zainal Arifin Mokhtar ya di like juga di subscribe di komen di share di kasih tau ke semua orang biar semuanya tidak asal iya sama ini sama siapa itu bang udah oke dadah kemudian